Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak telah dan semoga sehat-sehat selalu ya Gimana belajar di rumahnya? Tentu menyenangkan bukan? Dan jangan pernah bosan meskipun kita belajar dan juga beraktifitas di dalam rumah Agar wabah ini segera selesai Amin Untuk membunuh rasa bosan Bunda akan mengajarkan untuk membaca buku Karena membaca buku itu tidak hanya membunuh rasa bosan Tetapi juga bisa menambah ilmu pengetahun Menambah kosa kanak Dan juga bagi anak-anak telah dan yang ingin menjadi penulis Bisa dimulai dari membaca buku Hari ini Bunda punya boku yang sangat menarik Judulnya adalah Dimanakah ujung pelangi? Bagi anak-anak telah dan yang memiliki buku Sama persis dengan buku muda Bisa yuk kita baca bersama-sama Nah sekarang Bunda akan membacakan buku ini untuk Anak-anak telah dan semuanya Dengarkan ya Pada suatu sore Dimanakah ujung pelangi? Buku karya Iwan Yuswandi Sore itu hujan gerimis Tapi matahari masih bersinar Pelangi pun muncul di langit Bubu si kelinci sedang berteduh di bawah pohon Ia memandang pelangi dengan takjub Ingin sekali buku duduk di pelangi Bagaimana caranya ya? Ucap bubu di dalam hati Bubu melihat pohon kelapa Pohon itu menjulang bagaikan menyentuh pelangi Dari puncak pohon itu Aku pasti bisa meraih pelangi Ucap bubu yakin Bubu pun memanjat pohon kelapa Sesampainya di puncak Bubu melihat pelangi seperti menjauh Hati bubu pun kecewa Bubu kembali mengamati pelangi Ia tersenyum Kini ujung pelangi tampak menyentuh dia Bubu bergegas mendekati bukit Namun ketika tiba di puncak Bubu kembali kecewa Rupanya ujung pelangi itu tampak ada di bukit kedua Oh aku salah Gerutu bubu Kemudian bubu mendekati bukit kedua Lagi-lagi ia tidak menemukan ujung pelangi Bubu pun menggosok-gosok kedua matanya Ia tak percaya Sepertinya ujung pelangi pindah ke bukit ketiga Hmm aku akan terus mengejarmu Tekat bubu di dalam hati Shhh Seekor burung terbang di atas bubu Lalu hinggap di dahan Hei 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 Untuk apa kamu mencari ujung pelangi Kamu pasti tidak akan bisa menemukannya Ucap sang burung Bubu tidak menghiraukan ucapan si burung Setengah berlari Ia mendekati bukit ketiga Namun ujung pelangi tidak ada di sana Bubu pun langsung berlari hingga ke tepi laut Aha Ujung pelangi ada di sana Seru bubu dengan semangat Tiba-tiba Seekor paus menghampiri Paus Antar aku ke sana ya Pinta bubu sambil menunjuk ke arah tengah laut Berapa lama lagi aku sampai ke ujung pelangi itu Tanya bubu Seumur hidup aku belum pernah sampai di ujung pelangi Ucap sang paus Senja pun tiba Perlahan pelangi menghilang dari langit Wah bagaimana ini Pelangi malah pergi ketika ujungnya sebentar lagi ditemukan Ucap bubu sedih Ia pun meminta paus mengangkannya kembali ke tepi Terima kasih kawan Kapan-kapan aku pasti kemari lagi untuk menemukan ujung pelangi Ujar bubu Paus tersenyum Ia kagum atas kegigihan bubu Untuk menemukan ujung pelangi Dari cerita tadi Bisa kita simpulkan Jangan tantang menyerah Apapun keinginan dan cita-cita kita Kita harus kejar dan meraihnya Selesai Gimana membaca buku? Tentu asyik dan menyenangkan kan? Jadi anak-anak telah dan tidak ada lagi alasan Untuk kalian tidak suka membaca buku Anak membaca buku Selain menambah ilmu pelangi Dan juga menambah kewawasan dan juga posa kapitan Membaca buku itu Pergiatan yang menyenangkan Sebelum bunda tutup video kali ini Anda berpesan Tetap di rumah Jaga kesehatan Rancin cuci tangan Dan juga di teladan Semua anak Hebat Alhamdulillahirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax